Selain pagi, Gunung Agung Karangasem balik kembali erupsi. Asap kelabuh keluar dengan ketinggian 2000 hingga 2500 dari puncak kawah. Erupsi ini disertai abu vulkanik berintensitas tipis yang condong menuju arah timur dan timur laut. Beberapa wilayah di Kabupaten Karangasem terkena dampak sebaran abu vulkanik, seperti sebagian desa abang dan desa kubu. Pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi PVMBG menyebut erupsi kali ini tidak mempengaruhi aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Ngurah Rai. Satus Gunung Agung masih berada di level 4 atau awas dengan rekomendasi zona merah 6 km dari puncak gunung. Ada 12 desa yang masuk dalam zona bahaya atau sekitar 53.000 jiwa lebih warga yang diwajibkan mengungsi.